Di mata Noah Sinclair, putra tunggalnya, Unge ternyata tak menempati posisi pertama dan tak pula asraf Sinclair isang ayah. Dalam kesempatan wawancara, pelantun Aku Wanita ini membeberkan alasan Noah menommerduakan dirinya. Itu idolanya adalah Michael Jackson, nomor dua maminya. Jadi gak apa-apa. Jadi dia bilang, saya so sorry mami, tapi I love Michael Jackson. Dan kata dia, oke ini nomor dua. Yang penting nomor satunya Michael Jackson kan. Noah sehat, alhamdulillah selalu selamat nantinya, selalu hadir di setiap momen yang dia excited. Berhubung ihwal sosok idola, Ungerela ditempatkan di bawah nama mendiang King of Pop Michael Jackson. Bagi lawan main Reza Rahadian ini, keluarga adalah jiwa utama kehidupan. Karena berkat dukungan orang-orang terdekat, ibu satu anak itu pernah terangkat dari keterburukan. Aku Wanita Aku yang gak punya pegangan, gak tahu mengapain sampai apakah aku masih bisa menjadi suara perusahaan ini, apakah aku masih bisa bermusik. Karena aku sendiri-perikir gak tahu berarti ngapain lagi. Seluruh rasa perjadir aku hilang bersama perginya, aku tak ingin gitu. Ya balik lagi, tim aku, asra, keluarga, fans, support untuk aku bisa menelurkan karya. Tanpa malu, penyanyian juga bintang film dan iklan ini mengaku bahwa ia pernah jatuh ke palung kesedihan. Namun bukan BCL namanya, jika tak mampu bangkit dan kembali ceria seperti sedia kala. Aku merasa ya aku gak bisa berhenti disini gitu kan. Mungkin memang jalannya seperti ini untuk aku bisa mandiri dalam bermusik, untuk aku bisa lebih eksplor diri aku sendiri dan lebih percaya sama diri aku sendiri. Jadi momen dimana aku harus lebih percaya sama diri aku sendiri, karena aku udah gak punya orang lagi bergantung. Bukan masalahnya yang penting bagaimana kita bisa recover, bisa mengembalikan diri masih lagi. Ini kayak teman-teman mungkin kayak aku bilang, aku melewati momen dimana aku kehilangan seseorang yang gak tahu. Kan teman-teman gak tahu juga aku nangis tahu gitu ya, atau apa kan gak tahu juga. Tapi yang teman-teman tahu, akhirnya itu melahirkan sebuah konser, akhirnya aku melahirkan sebuah album. Yang mungkin teman-teman bisa melihatnya sekarang. Jadi aku memilih untuk melihatnya seperti itu. Baik dalam aku menjadi seorang istri, ataupun ibu, ataupun sebagainya kerja seni, tentunya aku punya banyak kekurangan dan banyak masalah juga. Tak hanya melalui pengakuan, kebangkitan wanita 34 tahun ini pun dapat disimak dari karya-karyanya. Terbaru adalah sebuah album yang lahir dan bertajuk sama dengan konser tunggalnya yang sukses digelar bulan Maret lalu. Lantas, apa sebenarnya makna It's Me pada albumnya kali ini? Saya lahir dari ketidaknyamanan aku sama situasi di mana sepertinya aku strik di-judge sama orang. Tidak sesuai dengan aku yang apa adanya. Aku merasa aku seperti ini, tapi kalau dilihat tidak, lahirlah kata It's Me. Jadi It's Me itu lebih kayak apa ya, encouragement buat diriku sendiri dan buat siapapun, kata It's Me itu untuk percaya sama diri sendiri aja, untuk cinta sama diri sendiri. Karena yang paling paling baik kita ya kita, tahu bagusnya, enggaknya itu kita, jadi kita harus cakin sama diri sendiri. Makanya dari konser, dan seorang album juga, itu ada It's Me. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.